Badan Pertanahan Nasional Purbalingga realisasikan program tanah sistematis lengkap di Purbalingga atau PTSL. Harapnya warga memiliki sertifikat tanah yang sah sehingga tidak terjadi permasalahan sengketa tanah warga yang kerap kali terjadi. Kepala Desa Sida Negara Kecamatan Kaligundang Kabupaten Purbalingga, Badan Pertanahan Nasional Purbalingga menjalankan program tanah sistematis lengkap. Dengan menerapkan protokol kesehatan, para pemohon sertifikat tanah diwajibkan menggunakan masker, mencuci tangan, dan dilakukan pengecekan suhu tubuh sebelum masuk ke kantor Kepala Desa. Ada pun persyaratan tertentu yang harus dipenuhi sebelum datang ke lokasi. Berkas yang diperlukan akan dilakukan pengecekan oleh petugas yang berjaga dari BPN Purbalingga. Suharto, wakadua bidang yuridis BPN menjelaskan, mereka yang telah lolos berkas dapat memasuki aula dan mengantri untuk penandatanganan sertifikat mereka. Tujuan program ini yakni untuk menjaring masyarakat agar mendaftarkan tanahnya. Tanah milik masyarakat akan terdaftar di negara sehingga memiliki hak milik yang sah. Selain itu juga, untuk menghindari terjadinya sengketa tanah yang kerap kali terjadi di masyarakat akibat tanah tidak bersertifikat. Tujuannya adalah kita negara Indonesia akan mendaftarkan seluruh tanahnya sehingga terdaftar semua. Sehingga nanti bidang-bidang seluruh Indonesia akan bersertifikat. Jadi nanti mudah untuk tidak akan terjadi sengketa tanah, batas-batas sudah betul-betul benar adanya dan sebagainya. Adapun perbedaan, PTSL hanya diperuntukkan bagi mereka yang belum memiliki sertifikat tanah. Sedangkan yang telah memiliki sertifikat harus datang ke kantor pertanahan dengan membawa sertifikat aslinya. Dalam menjalankan tugasnya terdapat enam tim yang diterjunkan. Tim kelima yang berada di desa Sida Negara menyasar kelima desa yakni desa Sida Negara, Panaruban, Selanegara, Brecek, dan Semporlor. Hingga kini terdapat 512 sertifikat yang telah dibagikan. Sedangkan total dari seluruh tim terdapat 2.670 sertifikat. Salah satu warga Sida Negara bernama Alif Arief mengaku senang dengan adanya program PTSL ini. Dengan demikian, BPN berharap masyarakat memiliki sertifikat kepemilikan tanah yang sah dan tidak terjadi lagi masalah sengketa tanah di masyarakat. Terima kasih telah menonton!